Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini kita akan membahas seputar adsense Cuma disini untuk kita yang mengalami error ORB12 ya Disini biasanya terjadi kalau kita itu menambahkan nomor rekening Misalnya seperti ini ya Nama pemilik bank, terus nama bank dan nomor rekening Pas kita simpan disini ada tulisan Kami tidak dapat menyelesaikan tindakan ini Jadi disini ada keterangannya itu ya ORB12 Sedangkan disini saldo ajan sudah lumayan ya Biasanya terjadinya error seperti ini Teman-teman dulu itu pas masukkan nomor rekening Untuk kode mutasinya itu Teman-teman masukkan secara ngawur atau acak ya Kalau kita klik pelajari lebih lanjut Disini juga bingung, pasti bingung ya Nah disini banyak sekali untuk error rekening Nah contohnya seperti ini Jadi disini banyak sekali untuk keeroran adsense Maka dari itu sebenarnya kalau kita main youtube Misalnya nih kita mau pahami tahapan demi tahapannya Insya Allah tidak akan mengalami kesusahan seperti ini ya Dan untuk mengatasi error kayak tadi itu Kita persiapkan saja foto KTP Nah foto KTP ini harus Foto KTP yang punya ajan ya Foto saja depan sama belakang Dan sama foto buku tabungan Jadi disini untuk teman-teman yang minta bantuan ke saya itu Pasti saya minta dokumen-dokumen resminya ya Tujuannya agar lancar Tapi usahakan untuk teman-teman itu Sebelum teman-teman mau kirimkan dokumen Di bagian adsense ini ya Di bagian pembayaran Nah di bagian info pembayaran Disini usahakan itu Settingannya harus benar-benar lengkap ya Untuk akun adsense teman-teman Contohnya di bagian sini Untuk kelola pembayaran Disini usahakan untuk nama alamat ini Harus sama persis dengan KTP kita Yang mau buat kita verifikasi Kalau bisa Buku tabungan juga harus sama ya Jadi yang punya Satu Satu pemilik Kalau misalnya disini sudah sama persis Teman-teman buka saja di Payment teman-teman Nah jadi ntar kalau di payment itu Teman-teman klik saja Notifikasi ya Ntar disini kalau ada merah Disini kita ikuti saja Nah contohnya kayak video yang kemarin ya Kita hanya mengisi kolom-kolom disini Untuk link pusat bantuan ini Dia letaknya itu ada di Payment Payment akun kita Sudah saya bahas di video yang kemarin ya Pokoknya caranya untuk kita Mengirimkan dokumen Itu videonya ada di video yang kemarin Jadi disitu untuk Kita mengisikan Dokumen kita resminya Caranya ada di video yang kemarin Sama ya Pembatasan negara sama Rekening itu sama Dan ntar kalau di email Sudah ada pemberitahuan Kayak yang di video yang kemarin Itu teman-teman Tinggal masukkan saja Nomor rekening teman-teman Ditambahkan metode pembayaran Ini di akun ajan ya Contohnya seperti ini Untuk nama Nama bank Sama nomor rekening Lalu kita klik saja Simpan Nah disini Kalau kita sudah menyimpan Nomor rekening Disini kan ada tulisan Seperti ini ya Bahwa Google itu Mengirimkan Nominal angka Di bawah 1000 rupiah Jadi disini ini Ntar kita cek kode mutasi Dan kalau kita cek Di ajan kan masih seperti ini Dan untuk nomor rekeningnya Masih verifikasi tertunda Cuma disini Kebanyakan teman-teman itu Gara-gara Ngacak ya Maksudnya Masukkan kode mutasinya itu Dia ngacak Akhirnya lah Kena error gitu loh Nah biasanya disini Teman-teman itu Kliknya disini itu Ngawur Masukannya itu ngawur Jadi kita masukkan Kode mutasi ini Angkanya itu Harus sama persis Dengan hasil Kode mutasi kita Caranya cek mutasi Saya juga ada videonya Ntar teman-teman juga Bisa lihat Kalau kita mau cek Mutasi lewat ATM Atau teman-teman Kalau misalnya Mempunyai banking Itu lebih gampang ya Jadi disini Kita gak boleh asal Untuk memasukkan Kode mutasi ini Setelah kita verifikasi Asi rekening Kode mutasi ini Yang menentukan itu Google Bukan kita Nah disini Kalau kita Pakai banking Disini kan Ada seperti ini ya Google Asia Nah seperti ini Ini kode mutasi Kode mutasi ini Kita masukkan di agent Kita gak usah ngetik Kita tinggal mencocokkan Nah seperti ini Kirimannya itu Dari Google Erlan Nah seperti ini ya Ini kode mutasi Kode mutasi ini Ntar kita masukkan di agent Tapi kita gak usah ngetik Disini kita cocokkan saja Angkanya Kita buka di agent Beranda agent Lalu kita klik di bagian Pembayaran Lalu klik info Pembayaran Nah di bagian Verifikasi tertunda Ini kita klik bisa Kita juga bisa Klik dari sini Verifikasi sekarang Setelah kita dibawa Di tampilan seperti ini Disini kita Klik saja yang ini Lalu kita cari Nominal angka Yang sama persis Dikirimkan Google Ke rekening kita ya Hasil kode mutasinya Kalau sudah ketemu Kita klik Ntar secara otomatis Kan sudah nepel disini Lalu kita klik Verifikasi Klik OK Nah secara otomatis Yang tadinya itu merah Disini sudah hijau ya Jadi intinya Untuk teman-teman Yang mengalami Error rekening Itu Jangan keburu-buru Jadi kita mainnya pelan Karena agent ini Kalau kita sudah kena Misalnya nih Salah dari tahapan awal Itu akan ribet Apalagi double agent Karena banyak sekali Teman-teman yang dibawa Kesini itu Di awalnya muda Saya kasih tau Malah Ngeyel ya Akhirnya Dihapus sana sini Malah lebih susah Ya semoga Di cara sederhana ini Bisa membantu Untuk teman-teman semuanya Yang mengalami error Seperti ini ya Intinya untuk teman-teman Tetap sepengkut Jantung banget Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton